Halo guys, selamat datang di channel Kripto News. Channel ini adalah channel yang menyampaikan berita-berita penting dan terupdate dari sumber yang kredibel mengenai cryptocurrency. Bukan saran atau ajakan investasi ya guys. Mohon dior sebelum melakukan investasi apapun. Hari ini kita akan bahas update dari Bitcoin. Apa saja beris indikator pada Bitcoin? Menurut laporan dari Glassnode, indikator yang menunjukkan lemahnya pasar adalah volume transaksi retail yang rendah. Biasanya, investor retail bereaksi terhadap fase bulis yang panjang dan cenderung meningkatkan volume transaksi mereka. Tetapi, selama rally bulis terakhir ini, tidak ada perubahan volume dalam transaksi investor retail Bitcoin. Grafik menunjukkan penurunan dari sekitar bulan Juni, yang bertepatan dengan saat market crash. Namun, sejak saat itu, tren turun terus berlanjut. Jadi, bukannya meningkatkan volume transaksi seperti yang diharapkan pada saat harga recover, namun, mereka justru terus mengurangi volume dengan rata-rata turun di bawah 10 ribu dolar. Selain itu, tekanan jual pada Bitcoin juga telah meningkat dalam seminggu terakhir. Penurunan harga ke 21 ribu dolar menyebabkan kepaningan di pasar. Indikator saat ini menunjukkan 80% sinyal jual. Dan jika Bitcoin tidak dapat bertahan di 21 ribu dolar, maka kemungkinan akan terjadi penurunan di bawah 20 ribu dolar. Sekian berita hari ini. Mohon like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.